Magis Sintayong jelang lawan Iraq Timnas Indonesia U17 bawa harum dama Asia Fahri Hussaini bila bimba sakti Simak informasi selengkapnya hanya di Geruda Space Update Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Yang belum kalah di Piala Dunia U17 2023 Sementara itu empat wakil lainnya yakni Iran, Jepang, Uzbekistan, dan Korea Selatan Masing-masing telah menelan hasil negatif Namun dari empat wakil Asia, Indonesia sejauh ini memiliki raihan poin terendah Untuk tim yang sudah dua kali berlaga Sebab Iran, Jepang, dan Uzbekistan masing-masing telah menuai angka penuh Sementara itu Korea Selatan baru akan memainkan laga keduanya nanti malam Patut dinanti apakah Anakasubion Sungwan akan mengikuti jujak Jepang, Iran, dan Uzbekistan yang telah meraih kemenangan atau tidak Pelatih kawakan Indonesia Fahri Hussaini ikut soroti penampilan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kali ini Mendapati Timnas Indonesia U17 meraih dua hasil imbang di Piala Dunia U17 2023 Menurutnya penampilan arkan kakak CS pantas diapresiasi Fahri Hussaini tak setuju dengan sejumlah pihak yang balah mengkritik penampilan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Hicks pelatih kelompok umur tersebut menilai apa yang diraih Timnas dan Bimas Sakti itu cukup baik sejauh ini Wahri melihat bahwa perjuangan para penggawat Timnas Indonesia U17 sejauh ini dalam Piala Dunia U17 2023 patut diapresiasi Terlebih lagi, Timnas Indonesia U17 hanya kebobolan total dua gol saat berhadapan dengan dua tim kuat yakni Ecuador U17 dan Panama U17 Menata pelaga kontra Maroko U17, Timnas Derisha U17 kembali mengembar latihan pada Selasa 14 November 2023 di lapangan A Stadion GPT Pemain yang tampil penuh melawan padapa U17 menjalani latihan recovery Sementara yang tidak bermain dan main dengan menit bermain tidak banyak menjalani latihan normal Selepas latihan, sang gelanda yang jidapin menyatakan kesiapannya untuk membawa Timnas Derisha U17 melaju ke pepak 16 besar Pemain berdarah Korea Selatan tersebut bersama seluruh pemain skuat Garuda Asia juga dalam kondisi yang siap untuk meredam Baroko U17 di Stadion GPT Pemain berusia 17 tahun itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh supporter yang telah memberi dukungan penuh pada dua laga yang telah dimainkan Timnas Indonesia U17 Namun dia berharap para supporter bisa kembali memadati Stadion GPT pada laga pelawan Baroko Timnas Irak harus menghadapi badai cedera jelang pertandingan melawan Timnas Derisha di laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 putaran kedua Satu nama yang sempat dipanggil telah lebih dulu dipastikan batal merapat yakni Danilo Al-Sayed, geledeng yang bermain di klub Norwegia Sanderford Terbaru pemain andalan saat Natik bahkan dilaporkan mengalami cedera otak ketika membela klubnya di Liga Arab Saudi Saat Natik diregukan tampil pelawan Indonesia menurut laporan Tim Medius Pelatih Jesus Kasa sendiri lantas menggil dua pemain tambah diaktif Mustafa Nasim dan Hussein Al-Sayed Kapten Timnas Indonesia sedang memang kuala mengakui kualitas Irak berada di atas Scott Garuda Meski demikian, dia yakin pelatih Sintayong punya cara untuk membawa timnya meraih kemenangan Dikutip dari laman resmi FIFA, Irak berada jauh di atas Indonesia dalam urusan peringkat dunia Singa Mesopotamia menduduki posisi 68 sementara Tim Bera Putih berada di urutan 145 Namun Asnawi meyakini bahwa Sintayong tidak tinggal diam untuk beracuk permainan terbaik Scott Garuda Diketahui Sintayong terpaksa cuma membawa 25 pemain untuk pertandingan ini Setelah dua penggawa harus dicoret karena masalah cedera dan urusan keluarga Andis dia dicoret karena cedera sementara Yaakob Sayuri tak dibawa ke Irak karena bakal melangsungkan peringkat Mantan Kapten Timnas Dresha Evan Dimas menjadi trenik topik di Twitter usai diresmikan oleh PSIS Semarang Evan Dimas datangkan PSIS dari RMA dengan status pinjaman pada jendela transfer paru musim Liga 1 2023-2024 Evan Dimas sendiri mengaku antusias bisa menjadi bagian dari PSIS Ia pun mengungkapkan rasa bangganya bisa memperkuat tim berjuluk Laskar Bahasa Cunar Sementara itu sebelumnya bos PSIS Yeo Sukawi meyakini bahwa napas Evan Dimas di kancah setepak pulau tanah air pasti belum habis PSIS percaya bahwa Evan Dimas bisa memberikan kontribusi positif bagi tim sekaligus menambah kekuatan tim Selain mendatangkan Evan Dimas, PSIS Semarang juga sebelumnya memperkenalkan pemain baru Bernabas Sober yang sempat mendapat polesan Sintayong di Timnas U20 Indonesia Kipar Persib Bandung Teja Pakualem harus dikorbankan dengan datangnya pemain Anyar Persib Sang kipar terlihat mengenakan jersey nomor 12 saat berpartisipasi dalam sesi latihan di Stadion Glora Bandung Lautan Api Momen tersebut diabadikan dalam ungan Instagram story resmi Persib Bandung Terpantau nomor 12 terpampang pada colana yang dikenakan oleh Teja Pakualem meskipun sebenarnya nomor punggungnya adalah 14 Suntakel tersebut lantas menjadi perbijangan netizen tanah air Sebab nomor 14 identik dengan Asnawi Mangkualem yang digabarkan tengah dekat dengan Persib Bandung Kedatangan Asnawi Mangkualem ke Persib Bandung tidak terjadi begitu saja Sebelumnya Persib Bandung membagikan foto di Instagram yang menampilkan Bigam Putra dalam pertandingan Belawan 4 pemain RMLC beberapa waktu lalu Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memuji kualitas 4 Stadion Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia Keempat stadion tersebut yakni Jakarta Internasional Stadium, Kelora Pungtawa, Surabaya, Sijela Karupat Kabupaten Bandung, dan Stadion Manansolo Keempat stadion ini didilai telah menunjukkan kapasitasnya sebagai stadion yang layak untuk menggelar event internasional Terutama CIS yang menurut FIFA sudah sangat baik dalam jangkauan internasional yang optimal FIFA menekaskan negara peserta Piala Dunia U17 itu sendiri sangat puas dengan kualitas lapangan pertandingan maupun latihan FIFA pun mengapresiasi upaya PSSI dan pemerintah Indonesia yang sedang melakukan renovasi stadion untuk Piala Dunia U17 Pemain timnas Indonesia U17 yang berposisi sebagai penyerang yakni Arkan Kaka berhasil melampaui bintang muda LC Barcelona Marquio di Piala Dunia U17 Hal itu tak jauh dari berkat dua golnya kegawang Ecuador dan Panama pada laga grup A Piala Dunia U17 Arkan Kaka yang dipasang sebagai ujung tombak mampu membayar kepercayaan dari sedang pelatih yakni Bima Sakti Sementara Marquio yang juga bermain di Piala Dunia U17 dipercaya oleh Hernan Perez Cuesta sebagai penyerang utama Namun catatan satu golnya masih kalah oleh Arkan Kaka bersama timnas Indonesia U17 Bantan pelatih timnas Indonesia U16 Fahri Ustai diangkat bicara terkait fenomena pujian berlebihan Yang diberikan fans kepada pemain naturalisasi squad Garuda Menurut pria yang kini menjabat direktur teknik Deltras LC2 Pujian berlebihan untuk para penggawa impor harus segera dihentikan karena bakal menyakiti para pemain lokal Hal itu disampaikan Fahri ketika hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Bersama lokal organizer of feature Piala Dunia U17 2023 di media center Stadion Gelora Pungtomol, Surabaya PSSI daerah kepelatihan Sintayo memang keranjingan merekrut pemain naturalisasi Tak hanya timnas senior tetapi kebiasaan ini juga mulai menampak di level kelompok umur terbastik timnas Indonesia U17 Menurut Fahri Usaini, kehadiran para pemain naturalisasi tidak boleh membuat fans lupa akan peran penting pemain lokal Yang dia nilai sama-sama berperan penting dalam memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia Sekian Flash News Call ini support Garuda Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih.. Terima kasih.. Terima kasih..